Hai sekarang aku ada di studionya rambut rainbow yang sederhana ini Aku lagi mau retouch warna rambutnya Semalam aku udah bleaching, ada videonya juga di tutorial Di tutorial ada di sebelah Nah sekarang hari ini aku akan kasih lihat Gimana caranya aku bikin warna rambut yang berikutnya Jadi aku udah ada nyiapin 2 cat Yang ini keliatan lebih pink dari aslinya di kamera Ini sebetulnya adalah rose gold, bukan wild candy Dan ini adalah autumn Aku biasanya suka pake sendok untuk bantuan Karena kadang-kadang kuas gak bisa ngangkat semua cat yang ada di dalam piring Untuk rambut sependek aku biasanya perlu Biasanya tetep perlu 2 atau 2,5 biasanya Karena rambut aku tebal Jangan lupa ada serung tangan Dan aku juga punya kuas Halo, aku disini akan lanjut Dengan meri touch warna rambut ini Di bagian sini memang sengaja aku konsepin Aku pengen ada hitamnya Aku suka banget sama warna rambutnya Skate Bag and Seal di film Underworld Yang terakhir bawahnya kan ada putih-putihnya Setelah dia berubah jadi vampir Or non-vampir Atau hidup kembali Nah, jangan lupa Pake sarung tangan Karena bisa stain Aku sih gak pake cap Cuman biasanya aku sarankan untuk pake semacam handuk Kalau di rambut rambut kita punya handuk butut Yang biasa dipake sama kita-kita Buat ngebleaching Buat ngecat rambut Nah, aku akan ngeliat ke arah sini Moga-moga temen keliatan Aku pake kacet Oke Kita akan liat prosesnya sama-sama ya Nanti akan dipercepat Supaya gak terlalu membosankan Aku mau Aku pake autumn Dan aku pake rose gold Ini rose gold ya Bukan wild candy Ini basically adalah pink muda Rose gold Oke Aku biasa selalu mulai dari bagian Warna itu yang pekat Di bagian akar Sekarang ini rambutnya gak rata Yang gak jadi masalah Karena warna kehijauan seperti ini Itu sudah bisa menerima warna Jadi Jangan khawatir Kalau misalnya Abis kamu bleaching Warna rambutnya masih belang-belang Ada yang kuning Ada yang hijau Itu normal banget Dan memang Aku gak pernah Terus-terusan ngebleaching warna rambut Kalau memang Udah muda banget warnanya Pada dasarnya Kalau hair colorisnya itu pintar Dia bisa langsung aplikasikan warna Atau kita pake prinsip color opposite Tapi Kalau misalnya Hair colorisnya gak pintar Maka Dia akan mencoba untuk Membleaching rambut kita Berkali-kali Yang dimana Itu bukan recommended Aku aplikasikan di semua bagian akar Di ubun-ubun kepala Ini adalah warna autumn Yang ada di color chartnya Rambut rainbow Rambut aku sudah dipakaikan hair elixir ya Dari semalam Jadi Aku bisa langsung aplikasikan Warna ini di kepala Aku miring sedikit kesini Kacanya ada di sebelah kanan Kameranya ada di sebelah kiri Cara ini Membuat darker roots Itu cara yang paling mantap Untuk mengakali Apabila terjadi bleaching yang kurang rata Jadi Kalaupun kamu punya klien Atau baru belajar Untuk nge-bleaching kepala teman Terus rambutnya belang-belentong Gak usah panik Karena di teknik mewarnai-nya Itu bisa diakalin Jangan terus-terusan Membleaching kepala orang Karena nanti Rambutnya rusak Ketika rambut itu rusak Dia gak bilang-bilang Rusak ya rusak aja gitu Gak izin dulu So Harus hati-hati Oke lanjut Opening layer per layer Jangan lupa Jangan pelit Kalo pake cat rambut ya Ingat bahwa Semua yang bagus Itu pasti ada harganya Jadi Kadang-kadang Kita berharap Punya rambut bagus Tapi gak berani eksperimen Tapi pengennya murah juga Biasanya sih Kalo orang gak berani eksperimen Mereka akan coba untuk Spend lebih banyak uang Terus udah gitu Ya biarkan profesional yang mengerjakannya Which is di Jakarta Di Indonesia Itu cukup susah mencari profesional Yang bisa mewarnai rambut Dengan serius dan bagus Itu struggle Karena kita tau ya Kebanyakan di Indonesia itu Tidak tersertifikasi Tidak kompeten di bidangnya Sehingga Banyak banget terjadi kegagalan cat rambut Di salon Jadi gak usah heran Makanya Aku sih Gak punya salon Hebat-hebat Aku cuman punya jasa Kok Di ruangan yang super sederhana ini Tapi Kita serius banget Menghandle rambut orang Oke Ini aku balik terus-terus Layer per layer Semua sisi atas Akan aku pakein Warna autumn Sisi akar terutama Liat Disini kan ada yang uneven ya Which is Itu adalah permasalahan tiap orang Dan aku memutuskan Aku tidak mau bleaching lagi Biarin rambut aku istirahat dulu Karena kita perlu itu Ah Kameranya sebelah sini Aku liat ke arah yang Salah dong dari tadi Nah Kayak gini ya Warnanya kan uneven Nah Itu sebetulnya bisa di bleaching lagi Tapi Aku mau memberikan istirahat Bagi rambutnya Jadi aku biarkan aja Warnanya tetep gitu Terus aku pake warna yang kuat Untuk bagian akar Nanti akan Tidak terlalu terlihat Perbedaannya Plus bagi mata orang banyak Warnanya tetep bagus Jadi don't worry Aku suka warna autumn ini Warnanya nyala Like this Kalau lavender bedanya apa sih Sama autumn Lavender itu warnanya Ungu yang lebih pastel Autumn itu warnanya lebih Pekat Ungunya Trickinya adalah Ketika ngecat kepala sendiri Kita tuh sebetulnya perlu kaca satu lagi Punya kaca satu lagi Untuk melihat Gimana kabar rambut yang ada di belakang Atau di atas Kalau enggak Pasti akan selalu gini nih Berkerut-kerut Berusaha untuk melihat Apa yang terjadi di atas sana Dengan mata kita yang ada di bawah Oke Ini udah hampir satu kepala atas Semuanya Warnanya Base-nya ungu Aku mau base-nya ungu Karena ungu itu Meng-cover warna kuning Dengan jauh lebih baik Jadi best choice Kamu bisa cek Dan beli warna ungu Kamu bisa cobain autumn Dari rambut rainbow Dan jangan lupa Apis dicet Rambutnya harus dirawat ya Dan jangan terburu-buru Ketika ngecat Sediakan waktu yang cukup Supaya rambutnya bisa berproses Jangan diburu-burui Semua pasti butuh proses Oke Oke Kita buka lagi Sisi sini Baikin ke atas Aku kemarin sempat bahas Di story Apakah seorang hair colorist itu Perlu kemampuan seni Jawabannya iya Terus terang Aku dari dulu adalah seniman Aku lulus dari IKJ Institut Kesenian Jakarta Terus Aku juga sudah Suka sekali gambar dari kecil Jadi aku sangat familiar Dengan warna Cat air Cat poster Terus Cetakan segala macam Itu dulu Udah makanan sehari-hari Akanat Aku udah jadi desainer Grafis itu Dari aku SMA Atau SMP Aku lupa Aku belajar photoshop Pertama kali Kelas 6 SD Di kantor papi aku Aku udah bisa Ngewarnai Gambar ku sendiri Yang aku scan Dibantu Dan dipandu sedikit Sama pegawai kantornya papi Terus aku udah bisa deh Mewarnai sendiri Di photoshop Jadi aku gak pernah Belajar photoshop Dan lain-lain Secara Kursus Kayak orang-orang Jadi cara aku Paling Tarsan Lambat Lambat Tapi menurut aku Itu adalah cara aku Gitu Aku gak perlu Harus kursus Ya Setiap orang punya caranya Masing-masing So Kita gak boleh Janjin Oke Terus kemudian Kalau misalnya kita merasa Sudah selesai bagian atas Coba dibuka lagi Ke arah belakang Kayak gini ya Aku akan melihat Aku lihat pakai kaca Apakah disitu Semuanya masih Ada yang belum kena Atau semuanya sudah kena Kadang-kadang suka terbalik Terbalik kiri-kanannya sama kaca Ini kan kaca Ketemu kaca So Kadang-kadang suka terbalik Terbalik It's okay Gak sama orang Ada yang bisa Nulis terbalik gak Aku gak bisa Soalnya Oke Kita buka lagi Dari bawah Boleh Karena Nah Bagian sini aku Karena hitam Jadi gak perlu Aku Cet Memang aku biarkan Hitam juga sih Plus Juga karena Nge-bleaching kepala sendiri Memang susah So Aku memilih bagian yang Paling mudah Aku bleach dulu Biarkan aja dia berproses Gak perlu terburu-buru Oke Kita bisa layer per layer Dibuka Terus kita re-check Apakah sudah kena semua Ingat ya Bahwa dalam setiap Tahap kita harus tetap Mencintai rambut kita Jadi Kita harus tahu Konsekuensinya Mewarnai rambut Pasti ada penurunan Kualitas rambut Emang rempong Namanya juga Merawat rambut Semuanya pasti ada Rempongnya Ya kan Cinta aja Kalau gak dirawat Bisa pudar Maaf Ini bukan sesi curhat Ini bukan sesi curhat Maaf Keterusan Yang mau curhat By the way Silahkan masuk ke live Curhat aku ya Sesi curhat Ellie Juga ada video Re-runnya Yang dari kemarin Belum berhasil Aku upload Setiap Rabu malam Aku live Untuk curhat Massal Oke Aku rasa semua Sudah kena Ungunya Oke Ini kuas Boleh dicuci Atau Kalau aku Aku senang Memblending Jadi aku akan Langsung celupin Di warna Rose gold Tidak 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 Ini inspirasinya semalam aku habis liat Metallic Nude dari Bisin atau Linvan ya dari Salon Bisin aku mau recreate mungkin ini nggak metallic banget sih ya karena mungkin lebih pinkish but it's okay nanti akan fading jadi pinkish juga Oke sekarang sebelah sini dulu carilah bagian rambut yang paling mudah untuk dicat dulu supaya nggak campur menyampur oke ini ya lama-lama jaring gue oke ini bener OMG senang deh aku aku sebetulnya nggak ada masalah sih dengan blonde sih tapi kupikir sekalian aku bikin tutorial supaya teman-teman bisa lihat gimana sih kalau aku lagi retouch aku nggak ada masalah dengan blonde sih basically aku suka juga tapi beberapa orang bilang kalau aku blonde itu aku kelihatannya agak membosankan jadi it's okay oke cari dulu bagian sini paling gampang dicat terus jangan lupa diratakan jangan takut untuk memakai tangan ya makanya harus pakai kaos tangan dan kadang-kadang kalau ngecat sendiri itu lebih repot aduh miring pula oke kita turunin lagi rambut-rambut yang dari atas lihat dahi berkerut ini aku rasa waktunya aku pakai botox oh my god apakah diantara kamu ada yang kontra dengan botox well i'm not actually actually aku suka dengan teknologi so mungkin kalau duitnya udah ada aku bakal coba botox terus terus aku pengen lip filler ini sungguh obrolan di luar dari cat rambut banget ya terus ntar dicepetin pula atau nggak usah dicepetin kali ya mungkin fun sekali ngobrolin cat rambut nggak cuman tutorial tapi juga ngebahas soal hal-hal cowok misalnya ini kelihatannya lebih pinkish di layar which is aneh juga sebetulnya di aslinya nggak begitu pink-pink banget sih nah jangan lupa rambut itu punya dua sisi jadi jangan lupa untuk dibalik aku tuh pakai feeling sih ya biasanya kalau ngecet rambut itu aku jarang sekali pakai teori atau sambil menonton enggak rata-rata aku pakai feeling oh warna ini kayaknya bagus warna ini kayaknya bagus terus aku soalnya tabiatnya seniman banget sih jadi kadang-kadang pakai feeling eh taunya jadinya bagus terus orang suka beruntung kan tapi nggak juga sih karena gagal juga banyak so kesuksesan kita itu sebetulnya karena kita bertahan belajar gagal it's okay dicoba lagi yang kacau kan kalau misalnya sudah gagal terus nggak mau berusaha lagi jadi enaknya warna rose gold adalah dia blending dengan warna bleaching jadi rambutnya itu bisa masuk dengan warna bleachingnya juga bisa blending gitu oke karena bagian belakang susah maka aku mulai pakai cara barbar aku pakai tangan belakang agak barbar okay it's okay yang penting rambutnya jadi nggak ada masalah yang penting rambutnya jadi nggak rusak eh kamu tahu kan kalau rambut rambutnya rambut rainbow itu nggak merusak rambut jadi tenang aja kamu mau eksperimen kayak gimana juga rambutnya nggak akan rusak jadi tenang kamu bisa ganti-ganti warna anytime jangan lupa dirawat jangan lupa dirawat kayaknya mantap oke sekarang kita buka-buka lagi ya rambutnya bagaimana sih yang belum kena bagaimana yang udah kena kita cek 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 aku kayaknya udah lama nggak pakai kombinasi warna ini sama juga sih suka juga aku oke kita buka cek lagi apakah semuanya udah kena nah begitu dibuka kan ada sisi bagian sini nih yang belum kena nah itu kita process ok ya 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 nah ya 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 Nah bagian belakang sini Sengaja aku gak kasihin ungu Karena Yang aku mau jadi ungu itu adalah Sisi atas Jadi semua sisi bawah Itu aku biarkan Gak aku pakein warna ungu Kenapa Gak ada kenapa sih Mungkin bakal bagus Mari kita lihat hasilnya Ini aku bisa diginiin ya Gak usah takut Akan tercampur-campur Atau memang maksudnya begitu Kita ratakan Kita tunggu Nanti kita cuci Dan kita lihat hasilnya See you soon Dan rambutnya udah selesai Hai Ini dia Pergabungan warna Dari Autumn Dengan Rosco Gimana Kamu ada yang merasa terinspirasi Dengan warna rambut ini Jangan lupa ya Dicoba produknya Di pencahayaan lain Warna rambutnya akan seperti ini Kayak Apa ya Kayak lollipop gak sih Kamu suka gak dengan warna rambut kayak gini Kalau aku sih suka H inch Toreba Toreba Yen Toreba Toreba Orro Toreba Toreba Terima kasih.